Nah ini umur satu bulan ya teman-teman ayamnya bisa kita lihat Halo teman-teman Radar Pertanian kembali lagi di channel Radar Pertanian Pertanian untuk masa depan pada kesempatan kali ini kita sudah berada di kandang ayam KUB ya teman-teman Ayam KUB ini merupakan salah satu jenis ayam kampung teman-teman Jadi kalau yang kita tahu ayam kampung itu ada banyak jenisnya Ada KUB, ada Ulu, ada Joper dan lain sebagainya ya teman-teman Nah kali ini kita akan coba lihat dan mereview apa sih kekurangan dari ayam KUB dan kelebihannya ya teman-teman Jadi sebelum kesitu kita perlu tahu bahwa ayam KUB ini merupakan ayam yang dihasilkan dari penelitian Badan penelitian dan pengembangan pertanian ya teman-teman Balik Bangtan yang ada di Bogor selama 6 generasi teman-teman Jadi melewati masa yang tidak sebentar sebetulnya teman-teman Nah ada beberapa keunggulan teman-teman Ayam KUB ini memiliki produktivitas telur yang tinggi teman-teman Jadi bisa dua kali lipat lebih banyak dari ayam kampung biasa Karena mampu menghasilkan 180 butir telur setiap tahunnya teman-teman Selain itu ayam ini juga bisa dui fungsi atau dui guna Yaitu bisa digunakan sebagai ayam petelur dan juga bisa sebagai indukan teman-teman Dan bisa menatas telurnya Kemudian sifat mengeramnya rendah teman-teman Jadi sifat mengeramnya itu hanya sekitar 10% jauh lebih rendah dibandingkan ayam kampung biasa Jadi sangat menguntungkan teman-teman jika ayam ini dipakai sebagai ayam petelur Kemudian cara memeliharanya juga teman-teman Ini bisa digunakan dua cara ya Seperti kandang yang kita lihat ini Lantai, kandang-kandang biasa Atau juga bisa digunakan dengan kandang baterai Kalau kandang baterai itu kan tentu digunakan untuk ayam petelur Nah kalau yang ini kita pakai untuk ayam pedaging teman-teman Kemudian ini konsumsi pakannya rendah teman-teman Selain itu tingkat kematiannya juga rendah Hanya sekitar 7, sekian persen Tidak sampai 8 persen teman-teman Nah yang unik lagi Ayam KUB ini bisa dijadikan indukan teman-teman Jadi telurnya ini bisa fertil Atau bisa menetas Sedangkan kekurangan dari ayam KUB ini Kalau kita bandingkan dengan ayam lain Ayam joper misalnya teman-teman Masa panen ayam KUB Jika dijadikan sebagai ayam pedaging Ayam pedaging ya Kalau ayam petelur jelas unggul dibandingkan ayam kampung yang lain Nah jika dibandingkan dengan ayam pedaging Ini memakan waktu yang cukup lama teman-teman Bisa sampai 70 sampai 90 hari teman-teman Sedangkan ayam joper itu kan Sekitar 60 hari itu sudah bisa panen ya teman-teman Kemudian ini kita bisa lihat teman-teman Ayamnya Kalau dari segi warna ini Masih mirip ya dengan ayam-ayam biasanya Ayam kampung biasa maksudnya Nah ini umur Satu bulan ya teman-teman ayamnya Bisa kita lihat Sehat-sehat ayamnya teman-teman Dan ini kita gunakan untuk penelitian Untuk pakannya juga kita gantung Air minumnya juga kita atur Kemudian ini bisa kita katakan untuk pedaging ya Karena dikandang lantai teman-teman Mungkin itu saja teman-teman Sekian dari kami See you Terima kasih telah menonton